Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan ya Disini saya akan menerangkan Bagaimana cara perawatan sogon Perawatan Apa namanya Sogoontong Mungkin video-video yang Sebelum-sebelumnya saya upload Itu membahas tentang Wabed ya teman-teman Dan mungkin juga labet Sekarang kan tombohnya juga Berkurang Saya juga punya labet masih punya dua Masih main juga Tapi juga mengikuti Apa namanya saran teman-teman Untuk main sogon Karena di daerah saya lagi rame sogon ya teman-teman Mungkin Di daerah teman-teman semua Juga pada rame sogon Akhir-akhir ini ya Perlu ketahui ya Teman-teman bahwa sogon itu Termasuk jenis kolibri Kolibri sendiri pun juga Banyak anunya ya Apa jenisnya ya Seperti Apa namanya Kolibri ninja Terus Sogon sendiri Nah itu termasuk kolibri ya Kolibri pun juga Itu termasuk pemakan nextar ya teman-teman Mungkin teman-teman yang Kurang paham nextar itu Apa nextar itu adalah Sari keluar ya Sari masnya Sari bunga Nah dia makanya dari situ Dari nextar kan alami ya Oke teman-teman Mungkin Kalau ada suara-suara fisik Saya mohon maaf ya teman-teman Disini saya Mungkin Menerangkan Apa namanya Tentang Merawat sogon ya teman-teman Untuk merawat sogon sendiri itu Mungkin kita mulai dari Tujuannya ya teman-teman Merawat sogon itu tujuannya Untuk Pertama itu Hanya untuk peliharaan di rumah Atau kedua itu untuk Dilombakan ya teman-teman Mungkin langsung saja ya teman-teman Dari saya Mungkin merawat Burung sogon itu Saya Kemenang basicnya adalah Lomba ya teman-teman Karena apa Karena juga Kalau lomba Sogon itu Apa namanya Bisa mengeluarkan materi-materi Atau kerja di gantangan Itu Taksanya pun Juga beda ya teman-teman Kalau Kita pelihara di rumah Kan sudah bunyi Kalau sudah bunyi Nah itu kan Juga kita senang Lomba itu kan ada standarnya Teman-teman Standarnya harus bagaimana Entah itu isi yang Entah itu Ngeberna itu Serunya disipir ya teman-teman Ini Disama saya ini Ada sogon Sogon saya beli Nitik ya teman-teman Nitik satu Untuk teman-teman Nitik itu apa Di leher itu Kayak ada itemnya gitu loh teman-teman Ada nitik satu itu Nah itu Positif jantan Nah ini keadaan Sekarang ini Lagi mabung ya teman-teman Jadi Bulu lehernya itu Rontok Habis itu Suat rotanya Baik sekali ya teman-teman Oke langsung jatuh ya teman-teman Untuk Perawatan sogon Saya mulai dari Untuk rumah Ya teman-teman Untuk Untuk Maksudnya tidak dijadikan Lomba Untuk bunyi rumah Itu pun sangat Simple sekali ya teman-teman Misalkan kita beli Dari bahan Mungkin Habis ini kan Sekitar 20 Rp30.000 Rp20.000 Sampai Rp30.000 Ya teman-teman Untuk terotolan Kalau itu Jual kan Rp10.000 sampai Rp15.000 Untuk harga sekarang ya teman-teman Nah untuk Sekedar Jual ya teman-teman Saya sarankan Apa namanya Beli Kalau pun teman-teman Ada uang lebih Bolehlah Beli yang Rawatan saja ya teman-teman Saya sarankan Beli yang Rawatan Karena apa Kalau Rawatan itu ya Setidaknya Sudah Apa namanya Adaptasi di kandang Sudah Minum Makanan Teratikan kita sendiri Syukur-syukur Makan Kroto Sama ulit ya teman-teman Dan Kalaupun Beli Rawatan Orang Atau beli Selain kan banyak Mungkin Harganya juga beda Sekitar selisih Rp10.000 sampai Rp20.000 Ya teman-teman Kalau untuk Untuk Kalau beli rawatan Ataupun Pokoknya selisih lah Mungkin itu Terserah Pembelinya Pembeli dan penjualnya Kesempatan Agar berapa Kelemahan Selama ini Saya juga Pernah teman-teman Ngombiok itu Juga Apa namanya Dua kali Kalau tidak salah Dan itu ya Pengalaman saya Kalau ngombiok itu Ya itu teman-teman Satu Bunyinya lama Ya Berdua itu Adaptasinya Cukup lama Di kandang gitu Teman-teman Nah Saya sarankan Beli Rawatan Orang Kalaupun Teman-teman Pengen Diombiokan Juga gak apa-apa Seperti itu Untuk Pemberian Makan sendiri Sogon itu Sangat gampang Sekali ya teman-teman Mungkin dari Teman-teman Semuanya kan Sudah pada tahu Bahwa Air gula Susu Kuning telur Kayak gitu ya teman-teman Ini juga Apa Beli Rawatan orang ya teman-teman Tapi kan juga Masih ginkas Kayak gini Ini Saya kasih makan Susu Ya teman-teman Susu Sama kuning telur Sama air gula Kenapa kok Saya tidak pakai sirup Menurut saya ya teman-teman Menurut saya pribadi ya Mohon maaf Nanti kalau teman-teman Punya pendapat lain Menurut saya sirup itu Ini ya teman-teman Banyak Iat kimianya Iat perwarna Ataupun Iat yang pengawet lah Seperti itu Jadi Saya tidak pakai itu Saya cuma Air gula Kuning telur Sama Susu Seperti itu Kalau bisa ya Susu Yang baik ya Teman-teman Susu bayi itu Suka Buku itu bagus Kalau Susu Kalau mengendaki SKM Sudah tidak apa-apa Nah kalau untuk Rumah Ya itu saja Teman-teman pakannya Sudah cukup sekali Yang penting itu Burunya makan dulu Sukur-sukur Mau Makan Kroto Sama ular itu Cukup bagus sekali Terus yang kedua adalah Untuk tujuannya Untuk lomba ya teman-teman Nah pun Untuk lomba itu juga Apa Perawatannya pun juga Sangat Apa namanya Extra ya teman-teman Bisa dibilang Extra gitu ya Dari Pakannya Dari Minumnya Dari mandinya pun Dari pengkrodongan Masteran Sauna itu Banyak sekali ya teman-teman Untuk menjadi lomba Kalaupun asal bunyi Kalau asal bunyi itu Gampang teman-teman Untuk Menyikin sokon Yang Yang gak gampang itu ya Sekarang lomba kan banyak Isian Entah itu belalang Entah itu labet Entah itu Apa namanya Pelatu sampai Itu banyak sekali ya teman-teman Nah itu Di lomba itu Kalaupun teman-teman Mau terjemlomba Harus minimal Ada Isiannya teman-teman Sokonnya Ada isiannya Kalaupun Belum ada Suara isian itu Nah itu Saya sarankan ya Disimper dulu Di rumah Di mastery Agar Apa namanya Kalau digantangan itu Bisa bawa isian gitu teman-teman Ya ibarat kita perang Teman-teman Ibarat kita perang Kita Gak harus Bawa senjata Gak mungkin kan Kosongan gitu ya Mungkin senjatanya Bambu runcing Pistol Apa Nah itu Termasuk Di dalam Sokon itu Ya isiannya itu Teman-teman Entah dimanapun Burung apapun Harus Isian Untuk lomba Juga nanti Aku share Bagi warna perawatannya Di video Video selanjutnya Ini ya teman-teman Mungkin perkenalan Dari saya Cukup sekian ya Teman-teman Yang perlu kalian Teman-teman Ketahui bahwa Kita Apa Ngerawat cogon itu Standarnya untuk apa Untuk rumah Ataupun Untuk lomba Seperti itu Nanti lebih detailnya Kita bahas Di video selanjutnya Yang penting Teman-teman Suka dulu lah Burung sokong Kita sarankan Suka dulu Burung sokong Jangan terlalu ambisi Untuk Apa namanya Untuk Untuk lomba Untuk Untuk menang Jangan terlalu ambisi Kita Rawat dengan Dengan Apa namanya Pemberikan pakan terbaik Sepenuh hati Insya Allah ya Sogon akan memberikan Apa namanya Ribar balik lah Ke perawannya Seperti itu Nah mungkin Cukup sekian ya Teman-teman Mungkin Mohon maaf Kalau ada kata-kata Yang salah ya Teman-teman Dan Apa namanya Marilah Kita Lamekan Sogonan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton